Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan Mami dalam novel Bilangku Cinta Bab 8 Kesetiaan, Pengkhianatan, dan Karma Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan lonceng Untuk mengaktifkan notifikasi bab berikutnya Selamat menikmati Semenyak pertemuannya, yang terakhir dengan Lilis dan Siswono di kafe itu Mendetak garisnya menjadi sibuk sekali Pulang dari kantor sulit sekali ditemui Ia tidak pulang ke rumah dan tidak juga pergi bersama Andreas Sebetulnya, ia pergi kemana? Sudah seminggu Lilis mencarinya Namun, ia tidak pernah bertemu Akhirnya, saking heran dan bingungnya Di waktu jam kerja, Lilis menemui Herisna di kantor Di waktu jam kerja, kamu kemari Herisna menatapnya dengan mata terbelalak Siswono terlalu memanjakanmu Jangan menegur saya duluan Lilis menatapnya tajam Terus terang sajalah Dari mana seminggu ini? Setelah pulang kerja, kamu pergi kemana saja? Saya tidak pergi kemana? Herisna tersenyum agak misterius Selain pulang ke rumah dan membaca buku di dalam kamar Jangan bohong Kata Lilis dengan nada menesapnya Mengapa kamu tidak mau berterus terang pada saya? Berterus terang bagaimana? Herisna balik bertanya Ia malah tersenyum Lilis semakin penasaran Ia mengamati Herisna dengan mata tak bergedik Lalu bertanya dengan nada menekannya Martin Herisna tertawa Ia tidak menyangkal dan juga tidak mengakui Dugaan saya benarkan Lilis menatapnya penuh selidik Sungguh beruntung nasib Martin Setelah tenar, dia juga berhasil mengaitmu Mungkin ini yang dikatakan jodoh Jangan Dulu berperasangka yang bukan-bukan Tegur Herisna dengan muka agak kemerah-merahan Saya dan Martin hanya berteman Kami beberapa kali bertemu di musola Banyak sekali musola di Jakarta Namun mengapa kalian bisa bertemu di musola itu? Kalau ini bukan jodoh Lalu apa? Bukan jodoh Tegas Herisna dengan kering bergerut Jodoh saya sudah terbawa pergi oleh Albert Kamu dengan Albert tidak jodoh Sanggalilis Demikian juga dengan Martin Dia lebih muda dua tahun dibanding dengan saya Maka kami pun tidak jodoh Ujar Herisna sungguh-sungguh Jangan berpikir kolot Lilis menarik nafas Sekarang adalah jaman milenial Perbedaan usia bukan masalah Asal cocok dan saling mencintai Boleh saja nikah Pada dasarnya Saya tidak berpikiran kolot Cuma hanya saja yang saya pentingkan adalah cinta Cinta Kamu dengan Martin Di antara kami belum ada cinta Memang sekarang belum ada cinta Namun lama-kelamaan Jangan juga bisa tumbuh Asal kalian bisa cocok dan saling pengertian Jalan pikiran Jalan pikiranmu masih agak pendek Oh iya Tumben kamu datang menemui ku jam kerja Ada apa? Herisna memandangnya Hari ini saya pindah Ke rumah yang dibelikan oleh si Suono Lilis tersenyum Seakan mencerminkan kebahagiaan hatinya Maka Saya ingin mengundang kalian ke sana Untuk turut memeriahkannya Maksudmu Herisna heran Sebab baru saja Lilis mengatakan kalian Kamu dan Martin Sebetulnya Saya pun ingin mengundang Andreas dan Nina Namun Sudah saya batalkan Kenapa dibatalkan Tegur Herisna Sebaiknya Andreas diundang juga Ini kemauanmu ya Jangan menyesal nanti Bejar Lilis sambil tertawa Tiba-tiba telepon di atas meja kerja Herisna berbunyi Herisna mengangkat gagang telepon itu Dan kemudian ekspresinya berubah tiba-tiba Malam ini Tidak bisa Saya tidak ada waktu Kata Herisna Saya sudah janji dengan Lilis Entah siapa yang telepon Tampak jelas Keniknya bergerut Tidak bisa Lain kali saja Lanjutnya Herisna menolak Siapa Martin Lilis bertanya penasaran Lilis langsung mengambil gagang telepon itu Dari taman Herisna Tanpa permisi lagi Saya Lilis Saya memundangmu ke rumah kami malam ini Herisna juga hadir Jam tujuh Kamu jemput Herisna Oke Wajah Lilis berseri Lalu meletakkan gagang telepon itu Apa sih maksudmu? Tanya Herisna Bernada menegurnya Memang saya ingin mengundangnya Kebetulan dia menelponmu Jadi saya langsung mengundangnya Jawab Lilis sambil tersenyum-senyum Sepertinya Kamu sengaja mengatur semua ini Herisna menggeleng-gelengkan kepalanya Halo Jangan menutup sembarangan dong Lilis tertawa kecil Dia Kan yang menelpon kamu ke sini Justru Saya khawatir Dia akan menganggap kita ini Sengaja mengatur demikian Nanti akan menimbulkan masalah Herisna menyesalinya Kamu yang berpikir begitu Tapi Sebaliknya Dia senang sekali Lilis menyengir Oh ya Bagaimana Perlukah sekarang kita mengundang Andreas dan Nina Elu Yang punya acara kan kamu Kamu dong Yang harus mengambil keputusan Jangan bertanya pada saya Lilis berpikir sejenak Lalu menelpon ke kantor Andreas Halo Andreas Saya Lilis Nanti malam Datang ke rumah saya ya Jam 7 Kita makan-makan Oke Jangan lupa mengajak Nina Kata Lilis Sambil tertawa Ia tidak lupa memberitahukan alamat rumah barunya itu Sore itu Sepulang dari kantor Herisna tidak langsung menuju ke rumahnya Ia berjalan menyeberangi jalan raya Dan masuk ke sebuah restoran Yang ada di depan kantornya Ia sengaja menunggu kedatangan Martin Sambil memesan minuman ringan Tidak lama kemudian Sebuah mobil berwarna putih parkir Tepat di depan restoran itu Martin turun dari mobil Dengan mengenakan setelan kemeja Dan celana hitam Herisna tertegun memandangnya Ia tidak bergedek Sungguh Martin sangat mirip dengan Albert Herisna menggelengkan kepalanya Mencoba menepis bayangan Albert Dari pikirannya Tidak Dia bukan Albert Albert sudah tidak ada Dia adalah Martin Martin Herisna terus meyakinkan dirinya Bahwa yang dihadapannya adalah Martin Hei Kenapa memandangku seperti itu Seperti melihat hantu saja Martin mengagetkan Herisna Tidak apa-apa Aku hanya terpesona Ucap Herisna Dengan pipi mempera Awas loh Nanti kamu jatuh cinta padaku Martin tertawa Ah kamu Ayo kita berangkat Lilis dan Siswono Sudah menunggu kita Mereka pun berjalan Beriringan menuju ke mobil Martin meluncurkan mobilnya Menuju rumah Lilis dan Siswono Di sepanjang perjalanan Herisna membongkam Sampai di rumah Lilis Turun dari mobil Herisna menekan bel Yang keluar membuka pintu Adalah Nina Ternyata Mereka sudah sampai duluan Herisna Dia Dia Albert Nina terkejut sekali Melihat Martin Bukan Dia adalah Martin Penyanyi top masa kini Herisna memperkenalkan Lalu mereka melangkah Kedalam rumah Andreas yang duduk di sofa Langsung berdiri Ia tertegun Memandang Martin Hampir saja ia lupa Berselaman dengan pemuda itu Sangat mirip Albert kan Lilis tertawa-tawa Setelah tertegun sejenak Akhirnya Andreas mengulurkan tangannya Bersalaman dengan Martin Saya Andreas Apa kabar Martin? Ucap Andreas Dengan mata terlepas Dari wajah pemuda tersebut Baik Martin tersenyum Lalu duduk Di sisi Herisna kembali Tiba-tiba pintu terbuka Siswono melangkah ke dalam Secara tidak langsung Ia sudah mengusir Kekakuan suasana Tidak disangka Kamu bisa mendapatkan rumah Sebagus ini Kata Andreas Kepada siswono Hebat kamu Demi Lilis Tentu saja Saya harus mencari rumah Sesuai keinginannya Siswono tertawa Kalian adalah pasangan yang ideal Dan mampu pula Mengatasi segala kesulitan Kata Nina Iya Untuk bersama Kami harus menghadapi masalah Siswono manggut-manggut Istri saya merasa kecewa Sedangkan kedua orang tua Lilis Tidak merestuinya Namun Kami saling mencintai Mau tidak mau Harus seperti ini Suatu hari nanti Kedua orang tua Lilis Pasti merestui kalian Karena Biar bagaimanapun Lilis tetap adalah Putri mereka Mengenangi istrimu Haruslah Baik-baik Melundakkan hatinya Perkataan Nina Membuat Lilis Menundukan kepala Dengan mulut Memungkam Semua masalah Akan saya selesaikan Demi kebahagiaan saya Dengan Lilis Kata Siswono Dengan suara lantang Sebagai lelaki Saya harus bertanggung jawab Atas perbuatan saya Siswono tersenyum Malam ini mereka sangat bergembira Mereka makan Dan minum Juga berdansa Andreas Kamu harus bahagia Jangan kayak cewek Sedang cemberung Ucap Lilis Mengoda Andreas Yang terlihat tidak bahagia Melihat Terisna dan Martin Tentu saja Kita harus bahagia Siswono tertawa Terbahak-bahak Tampaknya malam ini Ia sangat gembira Namun Apakah ia memikirkan juga Istrinya Yang sedang di rumah Oh iya Minggu depan Kami akan berbulan madu Ucap Siswono Sambil menatap Lilis Dengan mesra Kalian akan bulan madu Kemana Tanya Nina Singapura Jawab Siswono Penuh semangat Sementara Lilis Hanya diam Ia merasa bahagia Mendapatkan cintanya Tapi Ia juga merasa berdosa Menyakiti Ratna Seperti biasa Setelah makan malam Ratna menemani Anak-anak belajar Ia tetap tersenyum Dan bersikap lembut Terhadap anak-anaknya Tak berkata apapun Kepada mereka Tentang perpisahannya Dengan Siswono Ma Kok Papa Sudah seminggu Belum pulang Papa Kerja jauh Ya ma Ratna Tidak bisa menahan Kepedihannya Ketika anak Bungsunya Menanyakan papanya Tapi Demi anaknya Ratna tetap tersenyum Dan menyembunyikan Kesedihannya Papa Sedang ada proyek Di luar kota Jadi Mungkin Papa tidak pulang Dalam waktu yang lama Nanti Kalau pekerjaan Papa sudah selesai Papa pasti pulang Lebih baik Sekarang kita sholat Dan doakan Papa Supaya Papa Sehat Dan segera pulang Ratna berkata Lemah lembut Kepada anak-anaknya Iya mama Ratna Dan kedua anaknya Segera beranjak Dari ruang tamu Dan pergi Mengambil air wudhu Untuk bersama-sama Melaksanakan sholat isa Ya Tuhan Aku sudah mencoba Bersabar Dengan ujianmu Sekian tahun Suamiku Berselingkuh Dan aku harus Pura-pura Tidak tahu Demi keutuhan rumah tangga Tapi pada akhirnya Aku harus kehilangan Kuatkan aku ya Tuhan Sadarkan suamiku Dan kembalikan cintanya Pada kami Amin Air mata Ratna Terus mengalir Di sepanjang doanya Hatinya sangat sakit Tapi keyakinan Bahwa cinta suaminya Akan kembali Memberinya kekuatan Tiba-tiba Ada notifikasi Pesan masuk Di ponselnya Ma Perceraian kita Sudah papa daftarkan Di pengadilan Sepulang Papa berbulan Madu dengan Lilis Kita bertemu Di pengadilan Air mata Ratna Makin deras Hatinya hancur Berkeping-keping Dunianya Serasa runtuh Apa yang dia Berjuangkan Berakhir sudah Pengorbanan Dan kesetiaannya Sama sekali Tidak dihargai Hanya karena Cinta orang ketiga Rasanya saat ini Ratna ingin Mengangis Mengadu Kepada orang tuanya Tapi Dia tak berdaya Dan hanya bisa Menyimpan Kepedihannya sendiri Karena dia tahu Kedua orang tuanya Akan sangat kecewa Dan terpukul Jika mengetahui Kenyataan ini Si Suwono dan Lilis Dalam perjalanan Menuju bandara Malam ini Penerbangan Pukul sembilan malam Menuju Singapura Nampak kebahagiaan Di mata keduanya Apakah kamu merasa bahagia Tanya si Suwono Sambil memandang Lekat Lilis Aku sangat bahagia Terima kasih Hiasis Kamu sudah Menempati cincin Demi kamu Dan cinta kita Apapun akan kulakukan Kita akan bahagia Berdua selamanya Si Suwono kembali Memandang Lilis Yang duduk di sampingnya Tanpa ia sadari Sebuah mobil bus Antar kota datang Dari arah berlawanan Dan Berak Suara benturan Yang sangat keras Terdengar Kedua mobil itu Bertabrakan Kecelakaan Tak bisa dihindarkan Mobil yang digendarai Si Suwono Masuk jurang Samar Si Suwono mendengar Teriakan Lilis Dan kemudian Dunia menjadi gelap Terima kasih